Kesha Alvaro dan Saskia Catwik dihujat. Oki Agustina belum lama ini geram lantaran putra sulungnya, Kesha Alvaro menjadi bahan hujatan haters. Hal tersebut bermula dari pernyataan mantan istri pasaungu tersebut yang mengatakan bahwa Kesha telah lama menyukai Saskia Catwik sebelum berpacaran dengan Ratu Sofia. Selain itu, Oki Agustina juga telah melacak beberapa akun yang kerap meninggalkan komentar kelewat batas terhadap anaknya. Seperti apa kelanjutannya, Kesha Alvaro sempat pacaran dengan Ratu Sofia. Keduanya terlibat cinta lokasi di sinetron dari jendela SMP. Pada Oktober tahun 2020, sayangnya hubungan itu harus berakhir. Kini, aktor 16 tahun itu santer diberitakan dekat dengan Saskia Catwik. Namun sejak kabar kedekatannya dengan Saskia mencuat ke hadapan publik, tak sedikit yang menyebut sang pemeran karakter Roni tersebut sebagai seorang playboy. Bahkan baru-baru ini, Kesha dituduh telah memberikan harapan palsu kepada mantan kekasihnya, Ratu Sofia. Hal ini lantaran pengakuan Oki Agustina yang menyebut bahwa putranya telah menyukai Saskia sejak awal bertemu di proses screen test sinetron dari jendela SMP. Ungkapan Oki tersebut kemudian dibuat konten TikTok oleh seseorang dengan username at HDZM. Pertanyaannya adalah kalau dari awal sudah suka sama Saskia, kenapa enggak dari awal aja deketin Saskia? Kan kasihan juga ratunya di PHP-in. Begitu tulisan di akun TikTok at HDZM yang dibagikan ulang lewat Instastory at Oki Agustina pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Namun saat ini, unggahan akun TikTok tersebut telah dihapus usai Oki mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Lebih lanjut, Oki Agustina baru-baru ini memberikan pesan bijak lewat Instastory. Istri Gunawan ini meminta kepada siapapun jika mengidolakan seseorang harus menghargai urusan kehidupan pribadinya. Mevan sama seseorang boleh-boleh aja, tapi bukan berarti kita bebas ikut campur urusan kehidupannya. Jadi fans harus smart ya. Kalian belain idola kalian sampai menjelek-jelekan idola orang lain. Saat kalian bermasalah belum tentu idola kalian akan membantu, ujar Oki Agustina dilansir dari Instastory at Oki Agustina pada tanggal 22 Februari tahun 2021. Oki juga memberikan peringatan agar bijak dalam bersosial media. Ia juga meminta untuk tidak saling menjelek-jelekan idola masing-masing. Dukunglah tanpa harus menjatuhan yang lain. Dukunglah tanpa harus ikut campur urusan pribadinya. Saya yakin idola kalian bangga punya fans seperti itu bukan yang senang menghujat orang lain, ujarnya. Dalam unggahan selanjutnya, Oki mengatakan bahwa ia sudah mengantongi beberapa akun yang kerap melakukan komentar kebencian kepada Kesha Alvaro. Wanita 38 tahun ini sangat menyayangkan sikap para haters yang masih di bawah umur tersebut. Dan udah dilacak beberapa akun ternyata usia adminnya 11-16 tahun di bawah umur semua. Agak serem ya umur segitu udah bisa jadi haters. Komen kebencian dan lain-lain, kata Oki Agustiana. Kendati demikian, Oki Agustina belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal rencana akan melaporkan akun-akun haters Kesha Alvaro ke polisi. Di lain sisi, meski telah putus dengan Ratu Sofia, Kesha Alvaro belum mengungkap kejelasan status hubungannya dengan Saskia Chatwick. Terima kasih telah menonton!